video ku reaksion meme selalu terkena dolar kuning apakah kamu punya solusinya youtube apa itu youtube terang sekali youtube apa ini konten dolar hijau dan selamatkan kalian para pecinta ade dan lolok hari ini kita akan melanjutkan kembali ya konten ade dan lolok nah kita tes audio dulu guys ya tes 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 1 2 3 oke kita lanjut aja let's go ngapel cuy oke kita bakal lanjutkan di ngapel karena hari ini itu kalau di ngapel ini berarti adit ke rumah si lolok oke lah setelah hari-hari sekolah yang melelahkan bentar kita setting dulu ya nanti audionya gak masuk cuy tes tes oke akhirnya sampai juga malam yang lo tunggu-tunggu malam yang merupakan malam tradisi bagi setiap orang pacaran wah apakah ngapel itu sebagai tradisi adik-adik komen di bawah ya saya baru tau itu kalau ngapel itu sudah menjadi sebuah tradisi ya yap malam minggu kali ini lo bakal ngabisin malam minggu lo bersama kekasih tercinta yaitu Lala daripada saya menghabiskan waktu dengan Lala mending saya bermain game original AOV Arena of Forno itu membuat saya senang di malam minggu ya sekarang lo udah di depan rumahnya Lala udah ganteng bener dah ah mau ngapel apakah muka ini terlihat sudah siap lala 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 main yuk tak lama kemudian seseorang membuka pintu abahnya cuy eh 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 ada om oh ternyata lutong dateng-dateng bukannya salam apa ketok pintu kek ini malah teriak-teriak gak jelas dikira rumah saya hutan belantara kali ya mau apa aduh aduh dit bawain martabak itu sangatlah klasik inget itu ya kalau kalian mau dateng ke tempat pacar kalian janganlah bawa martabak cuy itu terlalu klasik men ini om saya bawa ikin martabak buat martabak martabak buat om nah buat saya iya om buat om katanya om suka martabak ya eh ini sokokan buat saya ya biar kamu bisa ketemu sama lala waduh enggak om ini serius ini buat om hmm oh ya sudah ini om ini om penyelaksikan jadi archer jadi archer ini om silahkan dimakan hehehe ya 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 makasih ya nah ini ketika sudah apa sogokan martabak itu berhasil barulah kalian tanya by the way ada situ gak om hahaha itu adalah kunci untuk akses masuk by the way lalanya ada om oh jadi kamu dateng kesini mau nemuin lala tapi ternyata yang keluar saya terus kamu jadinya mau gak mau mau gak mau ngasih martabak kan eh tapi itu emang beneran buat keluarga om kok masa iya saya dateng kemari gak bawa apa-apa hehehe lagian tujuan saya sebenernya kesini itu karena porsup enggak guys hahaha gila saya promosi baju saya sendiri kenapa kalian mau skip gitu loh cuy itu om tadi saya disuruh lala dateng kesini hmm kalau begitu sebentar saya banggilin dia berhasil abah pun masuk ke dalam buat manggilin lala ah dari tadi kayak begini eh ah dari tadi kayak begini lama-lamain aja ini sangat tidak baik ya pemikirannya sudah ingin apa ya mencampakkan om tersebut nungguin lala keluar rumah tapi justru bukan lala yang nongol di depan pintu melainkan ah dika karakter baru cuy gimana nih ya suaranya ini ih ih dia kids jaman nah berarti ini adiknya lala ya si dika ya adiknya lala untung kamu tidak pake ye untung namamu bukan diki oke suaranya cie nah gitu enjing udah lah pacarnya lala ya iya kenapa pantesan culun hahahaha wah kurang ajarnya anak anak mana lagi lu gak pantes jadi pacar kakak gue yang cantik lu belum tau ya kalau si adik pake starter pack Thomas Lebeau jangan kan lala lu pun kelepak-kelepak dika kayak lu cakep aja dah udah sunat belum lu jangan-jangan belum lagi berak lah lah dia malah banting pintu wah sial pintunya dikunci rasain lu macem-macem sama gua sih kenapa deh kamu kok berdiri di belakang pintu gitu eh kak lala gak apa-apa kok gak apa-apa kok lu kemudian berusaha menggerakkan gagang pintu kenapa gak lala menggerakkan gagang coklat diriku woi sial kok gua dikunciin sih woi buka dong berisik amat sih lu diam udah lu gak usah dateng lagi kesini dasar ampas tahu awas lontar deh itu kamu ngapain megangin gagang pintu gak apa-apa kok kak eh gak apa-apa kok kak cuma lagi olahraga aja biar tangan dika kuat terus bisa ngusir orang jahat berarti dika olahraga gagang pintu ya penasaran lala kemudian jalan menghampiri sang adik yang tengah sibuk menahan gagang pintu berarti kayak gini cuy jadi dika sibuk memegang gagang pintu ya si lala dateng ngapain sih kak loh kamu yang ngapain ada orang kan di luar mama mana ada tuh kesal lala menghampiri pintu depan kemudian membuka paksa pintu tersebut ya ampun ayang kamu ngapain di luar gak masuk ke dalam aja ke dalam mana gimana mau masuk di kunciin sama abang kids jaman now no kamu tuh kenapa sih dik bandel banget sama orang emang lu kids bandel banget lu gak boleh gitu ah mau kakak hukum kamu udah santai aja yang namanya juga ABG hah yaudahlah tapi awas ya kamu lain kali begitu lagi dik awas aja bono hahahaha hah ini anak ya kabur ada siluman biawak kamu hah siluman biawak untung bukan ci hahahaha siluman biawak dasar eh yaudah yuk masuk ke dalam dingin tau di luar apa yang di dalam itu membuat hangat lala yuk mari hahahaha duduk dulu yang aku mau bikinin minuman buat kamu oke hah ada ke kamar aja yuk sepertinya bukan itu ya duduk diam gua gak liat kunci jawaban sama sekali cuy oke lo memutuskan untuk duduk diam sambil menunggu lala selesai bikinin minuman buat lo di dapur tak selang beberapa menit lala dateng menghampiri lo dengan nampan berisi minuman dan makanan ringannya nih minuman buat kamu makasih repot amat gak apa-apa kok santai aja oh gitu yaudah aku minum ya iya minum aja iya eh iya tunggu sebentar deh mau ngapain beranjak dari sopa lalang langsung pergi ke ruang belakang kemudian kembali lagi sambil menggendong seekor iguana betina hai sayang anjay apaan tuh itu iguana beneran tuh ya iyalah ini si igi iguana yang aku pernah bilang kamu itu loh kalau bersama sabar kok gede banget iguananya iya dong dia iya dong dia kan aku kasih makanan yang banyak coba nih kamu kenalan sama dia kenalan halo igi ya kenalan nih coba pegang dulu apa yang dipegang yang besar tadi kak igi salam kenal galang gak dia kok gitu sih nanyanya ya enggak lah dia kan udah jinak kalem lagi kalau dia belum jinak dan masih galak aku juga ogah meliharanya udah buruan pegang itu aja takut yaudah aku pegang iguananya halus iguananya halus iguananya dit ya iguananya yang lo halus walaupun takut lo pun mencoba untuk menghalus iguana tersebut eh iya kalem beneran kamu sih dibilang gak percaya eh iya kan aku cuma jaga-jaga aja takut dia langsung beringas iyalah lah aku sudah memegang iguanamu apakah kamu ingin memegang komodoku oh iya kamu udah makan hmm udah sih tadi kamu gimana hmm belum eh iya tadi katanya kamu mau bawain martabak kemari tadi aku kasih ke abah dih kok gak ngomong ke aku dulu sih malah langsung dikasih ke abah oh kamu pengen ya gak sih terus kita mau makan apa dong sekarang apa aku masak aja ya buat kita berdua hah bisa berantakan nih malam mingguan kalau gue mingguan gue kalau si lala masak kayaknya makan si lala itu gak enak gitu ya eh gak usah repot-repot ya gak usah gimana kalau kita mesen makanan aja hmm boleh deh lo berdua pun mesen makanan melalui salah satu aplikasi online sambil menunggu abangnya datang lo berdua pun ngobrol makanannya agak lama sampenya kira-kira sekitar 40 menitan lagi gak apa-apa jih lah itu masak apa anjir gak apa-apa kok santai aja kita sambil ngobrol disini oke deh eh iya itu tadi siapa adek kamu kok aku gak pernah lihat iya itu adek aku emang aku emang aku gak pernah ngecerita juga sih hehehe namanya Dika oh kalau adekku namanya John oh pantesan kelas berapa masih SMP dia kenapa emang ntar yang dimanjain ya dia kenapa karena dia bandel ya maaf ya iya dia dulu emang sering dimanjain sama ibu aku ya maklum lah namanya anak paling kecil jadinya begitu oh gitu ngomong-ngomong ibu kamu kemana aku gak pernah lihat hmm oh sorry sorry aku gak maksud kepoin keluarga kamu eh hmm aku gak bisa cerita banyak sekarang yang pasti aku sekarang tinggal sama Aba dan Dika aja aduh aku jadi gak enak gak enak kenapa hahaha santai aja hehehe pokoknya kalau ada apa-apa kamu jangan sungkan buat hubungin aku oke kalau kamu ngerasa kesulitan ngurusin adek kamu yang bandel itu kasih tau aku agar aku latar nanti kayak prajurit tenis hahahaha ngomong ngapain sih kamu udah tenang aja dia itu bandel ada masanya kok dia juga sebenernya anaknya baik aduh asik gini tiba-tiba bokapnya nongol eh Aba ada apa Aba saya kasih tau kamu ya jangan suka penasaran sama masalah orang lain ada hak apa kamu nanya-nanya tentang ibunya lala gitu hah sudah gak usah lagi eh gak usah dibahas lagi pokoknya Aba gak mau denger lagi kamu cerita soal ibu paham gamulah ya Aba maaf tadi aku keceplosan ngomong lagian kalian berdua tau gak kalau berduaan gini di tengah malam ada seta eh kayaknya pesanannya udah sampe deh aku ambil pesanannya dulu ya di depan oke yang demi menghindar dari oceannya si Aba lo pun ambil orderan makanan yang sebelumnya lo pesen itu nah ini dia makanannya wah asik ayo makan terus Abanya gimana gitu pas dia ngobrol wah asik ayo makan ayo sikat Abanya gini ih pelit banget minta dong udah kek sana beli sendiri kamu kan punya hp duitnya nanti minta Aba kakak pelit biarin aja nanti badannya jadi gendut gendut kayak gorilla ah sini kamu dik sini kamu dik makannya bareng-bareng aja yuk daripada ribut gini idih males banget emang lo siapa dikak kamu dibilang jangan suka kurang aja sama orang lain cepat kamu mau atau enggak kalau enggak kita abisin aja yaudah deh nah gitu dong yaudah sekarang kita makan malam minggu lo berakhir dengan menyenangkan meski kadang-kadang adeknya lala masih suka songong yang penting kakaknya enggak enggak terlalu maksudnya hari lo bersama lala berjalan lancar alhamdulillah apakah ini new episode adik-adik ngap terima kasih asik sekolah lo ngadain study tour siapa sih yang gak excited bisa jalan bareng temen-temen dan pacar kecinta lo si lala gimana ya jalannya study tour lo bareng lala akankah ada kejadian mengejutkan lainnya wow oke sorry guys replik ya liat awan sesuai yang udah direncanain beberapa waktu lalu hari ini adalah hari lo study tour seangkatan dan seharusnya pagi-pagi buta lo udah harus ada di sekolah tapi kenyataannya kenyataannya lo melawan kung fu legendaris atau bagaimana sekarang jam berapa dah wah sial gue kesiangan kemudian lo pun bergegas mandi dan berangkat ke sekolah sesampainya di sekolah akhirnya sampai juga lah udah sepi bisnya pada kemana nih serius nih gue ditinggal wah parah sih ini mah gue ketinggalan bis aduh masa iya gue nyusul-nyusul naik apaan coba naik motor udah gila kali jauh banget gitu pagi-pagi udah apes mana belum sarapan lapar ini lagian kenapa pada buru-buru banget sih ayalah loh loh kok sepi pak sebentar tunggu disini dulu ya Rini ternyata juga baru sampai dengan diantar supirnya apakah apakah adit bakal penjadian sengen Rini cuy aduh jute kamar eh iya apa apa jangan-jangan dia telat juga oh iya si Rini kan naik mobil bisa nyusul nih kalau lewat tol tapi gimana caranya gue naik dia aja lagi sentimen banget sama gue Rini pagi Rini lama gak ketemu dih udah sarapan belum kenapa lo nanya gitu habis gak ada yang ngingetin lo makan kan hah eh lo pikir gue sejones itu apa sampai makan aja gak ada yang ngingetin banyak tuh yang sering ngingetin gue makan bahkan kadang kucing gue aja suka ngingetin gue ngomong-ngomong kok lo jam segini baru berangkat loh emang kenapa masalah buat lo lah biasa aja kali lo masih marah ya ya menurut lo sorry deh ya sorry minta maaf udah kayak gitu ya terus gue harus gimana ya ngapain kayak emang kalau cewek lo marah ya waktu itu lo juga salah kok ii ii ya lo juga siapa suruh ikut campur urusan cewek padahal kalau gak ada lo juga gak bakal sampai kayak gitu adeh nih cewek ya dibanding gak beres-beres mending gue ngalah aja dah yaudah sekali lagi sorry deh gue minta maaf kalau gue salah waktu itu gak seharusnya gue bikin lo malu begitu apa karena gue ikut campur masalah lo berdua tapi yang jelas udah jangan berlebar lagi jadi intinya sorry ya gue minta maaf hah yaudah lah lupain aja by the way ini kok jam segini masih sepi aja dah pada kemana sih loh lo gak tau kita kan ketinggalan bes what eh lo jangan bercanda gitu dong siapa yang bercanda sih ya lo udah tau ketinggalan bes bukannya bilang kek dari awal ke gue aduh aduh terus gimana nih kalau gak ikut nilai gue bisa dipotong ah sumpah gimana nih baru merasakan panik dia hmm gue ada ide nih apa nyusul mereka aja film gue sih masih bisa ngejar maksud lo aduh ini orang telolet apa gimana ya hmm jadi daripada gak gak jadi ikut soal di tour mending sekarang nyusul pake mobil lo itu mereka kan pasti berhenti nih di rest area atau restoran mana gitu pas jam makan siang oh iya bener juga nah yaudah kita langsung cus aja eh bentar bentar kenapa ini maksudnya lo mau nebeng mobil gue juga iya emang kenapa sorry kenapa juga gue harus ngasih tumpangan ke lo anjir ya soalnya gue tau jalan pintasnya emang lo tau jalan cepet menuju restoran tempat restorannya aja dimana lo gak tau kan yaudah yaudah lo boleh ikut udah buruan ambil tas lo sekarang kita langsung cas eh cus tapi bener ya lo tau awas kalo ampik kesasar iya santuy lo dan Rini pun bergegas masuk ke mobil dan pergi menyusul rombos tadi tour lo berdua hmm masuk ke dalam mobil Rini anjay mobil Rini eh jadi sekarang kita nyusul mereka di restoran kan iarin eh tapi serius kan lo tau kan arah jalannya tau kok santai coba dah buka google maps lo ntar gue settingin jalan biar sopir lo tau lo pun segera setting arah lokasi di google maps kemudian memberikannya kepada sopir ini udah udah cus jalan hehehe mobil pun mulai meluncur mengikuti arah dari GPS yang sudah lo set awkward awkward ternyata ini bagian awkward coy diem doang ngomong-ngomong kok lo bisa telat gue bangunnya kesiangan tadi lo emang gak ada yang bangunin atau cewek lo gitu dia gak bangunin lo hmm gak pernah oh gak pernah hahaha kasian banget deh lo kalo sama gue pasti gue bangunin deh setiap pagi yang bener ya bohong itu kode pertama jangan sampai lo salingkuh karena lo masih ada tanggung jawab pertama pacar lo kalo lo mau putus putuslah dengan baik apa alasan lo kenapa lo putus dan kalo bisa jangan sama temen satu sekolah itu tadi adalah kode ya kalo pacaran sama gue pasti setiap hari lo itu gue telpon suruh bangun terus gue ingetin jangan lupa sarapan setiap hari ditelepon agak creepy juga nih cewek hei hei masa sih ya dong secara tuh ya gue ini cewek yang perhatian cantik penyayang perhatian disenangin banyak orang populer lagi pokoknya pacarable banget deh gue hei hei gitu ya iyalah ngomong-ngomong lo sama dia udah berapa lama pacaran hmm udah beberapa bulan sih oh gitu selama pacaran ada sifat dia yang bikin lo kesel gak wah ini sudah mulai-mulai guys ini udah mulai-mulai apakah di episode kali ini akan terjadinya putis ya sejauh ini gue bahagia-bahagia aja sama dia emangnya kenapa enggak kok gak apa-apa kok hei hei eh Rin kayaknya udah sampe deh itu bis dari SMA kita semua kan ya eh masa oh iya gak kerasa ya udah sampe aja hei hei iya nih yaudah yuk turun bawa tas lo oke deh gue duluan yang ngumpul sama kelasan gue ya gisana gue juga mau ngumpul sama temen-temen gue eh btw makasih ya tebengannya ya sama-sama edit tunggu ya gue boleh minta kontak lo gak wah shit semakin seru adik-adik nah buat apaan ya buat simpen aja sih siapa tau butuh nanti yaudah nih tapi jangan cetan sekarang-sekarang ini ya lah emang kenapa oh takut ketahun cewek lo ya hei hei santai aja udah gak bakal gue apa-apain kok dan lo berduapun akhirnya ketukaran kontak sekarang lo lega karena udah berhasil nyusul setelah itu lo buru-buru samperin temen kelas lo eh iya ini Lala apa kabar ya kagak kangen apa nyariin gue gitu eh buset 215 unheard chat message 89 pagi lah tidak terjawab mati nih dia nih setelah lo misah dengan Rini lo pun kemudian masuk ke dalam restoran-restoran tersebut begitu ramai dipadati pada siswa yang sedang asing menyantap makanan siangnya gue makan dulu kali ya lapar saat hendak mengambil makanan yang tersaji di atas meja perasmanan tiba-tiba Lala muncul di hadapan lo hei ha kamu dari tadi kemana aja aku cariin aku check gak dibalas aku telpon gak dijawab habis ngapain kamu kasihkan seneng-seneng sama cewek di bis ya apa-apaan aku ketinggalan bis tau hah maksud kamu aku bangunnya kesiangan terus pas sampe sekolah ternyata bisnya udah jalan duluan deh ya ampun serius kamu lah terus kamu kok bisa ada disini ada deh mau tau aja kamu gak tau apa kalau aku khawatir banget dari tadi hmm sabar lah sabar terus kenapa ditelepon sama chat aku gak dijawab ini sampe si adit selingkuh bajing ya sampe si adit selingkuh wah gila sih yaudah maaf yang aku gak sempet megang hp yang tadi kan aku bilang aku kesiangan udah gitu harus nyari cara biar bisa nyusul kesini masih untung aku bisa nyampe sini ya tapi kan pas di jalan emang gak sempet apa ngecek yaudahlah terus kamu udah makan belum belum nih kamu udah makan belum kalau belum ayo makan bareng aku hmm boleh deh lo berduapun menyantap makanan siang bersama kenyang setelah menahan lapar loh kamu emang belum sarapan tadi pagi belum yang mana sempet orang aku aja bener beneran kesiangan bangunnya emang kamu semalam tidur jam berapa sih hmm jam 2an what eh ngapain kamu ampe baru tidur jam segitu baru pulang ngepet eh tapi kan semalam bukan malam jumat dikira aku babi ngepet bukan bandel banget sih aku cubin nih kalau bandel terus cubin aku udah siis jangan iseng mulu kenapa ah biarin abis kamu lucu sih jadi enak eh yang aku mau cuci tangan dulu ya bentar kemudian lo beranjak dari kursi dan pergi ke wastafel buat cuci tangan sesampai di wastafel eh ternyata lo berbarengan dengan Rini yang ternyata juga mau cuci tangan eh lo mau cuci tangan ya nih duluan aja serius nih makasih ya ya santai aja edit ya lo udah dapet kertas LKS nya belum belum sih tadi gue lapar jadi gue makan dulu niatnya niatnya sih abis ini lo sendiri gimana oh kebetulan gue keambil dua lo mau gak wah boleh sih oke deh lo sekarang gak lagi ngapa ngapain kan sekarang aja deh mau gak bentar gue bilang dulu ke Lala hah gak usah di hit gak usah kali orang cuma sebentar doang kok oh yaudah oh my god lo pun kemudian jalan bareng Rini buat ngambil kertas LKS di tempatnya namun di tengah berjalanan ayang kamu mau kemana mati gue pakai ketemu Lala lagi eh ano yang itu aku mau ngambil kertas LKS di Rini yang hah ngapain iya tadi Rini ngambil LKS nya double terus dia menawarin ke aku gak usah udah minta aja sama Pak Iwan atau Bu Sri eh lah gak usah lebaik deh jadi cewek orang adik cuma mau minta kertas LKS aja kok dari gue segitunya amat sih eh bukan urusan lo ya suka-suka gue lah dia cowok gue kok cih pantesan aja ya cowok lo keliatan terpaksa banget kalau jalan sama lo maksud lo apa adik ini mulai lagi dah pada berantem anjir kunci jawabannya gak ada ini gue pilih apa kabur nih kok kabur aja deh puyeng dengan cewek ribut walaupun perlahan berjalan menyingkir dari mereka mau kemana kamu jangan lari kamu urusan belum kelar tau gak ada tanggung jawab sama sekali kenapa jadi begini sih woy anjir anjir kalian berdua bisa diem gak udah daripada kalian ribut mending gue aja sendiri ambil langsung ke Pak Iwan beranjak dari permisi pak alhamdulillah ya ada perlu apa saya boleh minta LKS untuk yang di pameran seni tadi gak Pak loh kamu belum dapet belum Pak hehehe perasan sudah saya bagikan semua ke siswa punya saya hilang Pak siapa suruh dihilangin kamu ini telah itu sekali pasti kamu pada saat itu cuma asik bercandaan aja kan saya gak tanggung jawab pokoknya salah sendiri kenapa kamu hilangkan sana 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 usaha sendiri minta wali kelas lain kek atau temen kamu yang double loh ada apa ini Pak ribut-ribut hah ee bu Sri ini loh ini bu si Adin menghilangkan LKS jadi ya oh begitu eh oh begitu yaudah ya sudahlah Pak tinggal kasih gitu aja kok repot kasian juga nanti dia gak ada waktu lagi untuk kerjainnya oh gitu ya bu oke deh Adin ini LKSnya jangan sampai kamu hilangkan lagi ya kok langsung berubah siapa makasih Pak makasih ya bu berhasil dapetnya LKS lo pun kembali ke dalam restoran buat nyamperin Lala dengan tujuan tak lain dan tak bukan untuk menyontek jawaban tapi belum ada beberapa langkah dari tempat tadi tiba-tiba Lala dateng dengan kepanik menyamperin lo ee ya kamu kamu lihat HP aku gak hah HP enggak aku gak megang HP kamu serius iya ampun HP aku kemana ya loh HP kamu hilang aku gak tau kemana tadi kan aku nyusul kamu aku lupa bawa HP aku eh terus pas balik lagi HP aku udah gak ada udah cari dulu sana aku nyari sendiri nih kamu gak mau bantuin aku lah ini aku mau bantuin kamu ya coba inget-inget mungkin ketinggalan dimana gitu apa di toilet atau di wastapl yaudah deh aku cari disana kamu juga bantu cari ya iya lo berduapun misah saling mencar buat nyariin HP tersebut Lala pergi ke toilet sementara lo balik lagi ke dalam restoran mana ya lagi teledor banget sih HP pake tinggal skala HP aja bisa ditinggal apalagi nanti gue ya waduh dateng lagi lo lagi nyari apain sih dit hah ini si Lala HPnya hilang gue belum lapor ke guru sih masih berusaha nyari dulu sendiri hah HPnya dia yang ini bukan hah kok ada sama lo eh lo jangan susun dulu sama gue gue gak sengaja liat HP ini tergeletak di atas meja daripada hilang diambil orang mending gue simpen dulu ya sama aja dong yaudahlah tapi tolong dong balikin kasian dia nyariin dari tadi emangnya gue peduli lah yang pasti kalo lo mau dapetin HP ini balik ada syaratnya apa itu syaratnya sebagai cowok paling digilai cewek di sekolah lo bebas ngajak gue selfie berdua sepuas lo hah 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 lah malah ketawa ngapain amat gue selfie sama lo gak penting tau gak artis bukan aktor bukan boyband bukan hah hah suwe penghinaan ini sih eh tapi boleh deh sebagai imbalannya lo foto selfie berdua sama gue ya ya kan akhirnya lo mengakui juga kalo gue ganteng dan akhirnya mau foto sama gue iya iya yaudah sini deketan kita foto akhirnya lo berdua pun foto selfie bersama nah udah kan sini balikin HPnya nih by the way thanks ya kok malah lo yang bilang makasih harusnya gue kali ya makasih aja deh pokoknya yaudah gue duluan ya bye bye juga aneh abode amat deh yang penting HPnya udah balik setelah berhasil mendapatkan HP tersebut lo langsung nyamperin Lala yang masih kebingungan nyari HPnya aja kasihan juga di episode kali ini cuy si Lala men tebak apa yang aku temuin apa tara hah iya iya yeay ketemu juga HP aku kamu nemuin dimana kok bisa ketemu eh itu dimana eh itu di wastafel tadi hah yang bener kamu padahal tadi aku udah cari disana loh yang yang mungkin kamunya yang gak liat kali pokoknya yang penting HPnya udah ketemu ini ya kan iya deh makasih ya sayang iya sama-sama aku balik ke bis ya oke aku juga mau balik nih dadah insiden terciduk pacar pun berhasil dihindari sekarang lo bisa berapa sega karena lo juga karena bisa ngikutin study tour shit men gila kalau dia sama yang Rini sih gimana ya si Lala emang ngeselin sih cuman dia terkadang ada sisi baiknya men sekarang lo udah tenang bisa duduk bareng temen-temen kelas lo di bus dan akhirnya jalannya study tour seperti biasa akhirnya gue duduk di bis juga walaupun nyusul tapi mantap lah nah sekarang waktunya makan cemilan sambil nge-game hendak ambil cemilan tiba-tiba seseorang main asal sudut di sebelah lo hai cowok boleh kenalan gak loh loh videonya sudah selesai so jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share berikutnya kalian guys kita ketemu lagi di episode selanjutnya kita bakal lihat apa yang terjadi di selanjutnya cuy aduh ini kayaknya bau-bau nih si Adit bakal jadian sama Rini kayaknya bau-baunya sih cuman kasian juga si Lala gitu kalau si Lala yang gak selingkuh sih kasian dia tuh aduh apakah kita akan memukul Adit guys ketik 1 jika memang benar kita harus memukul Adit ketik 2 jika kita tidak harus memukul Adit cuy komen di bawah ya oke kita sampai sini aja jangan buat like, komen, subscribe, dan share selamat menikmati selamat menikmati